Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir jaman Sahabat sekalian hari ini kita akan menyimak kisah cerdas dan penuh hikmah dari Abu Nawas Yang terkenal dengan kecerdikannya Kisah kali ini berjudul Trik Abu Nawas Hadapi Domba Yang Tidak Mau Dipotong Mari kita simak bersama kisahnya yang penuh menghibur sekaligus mengandung pelajaran berharga Di suatu hari Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap Sang Raja memanggil domba Sang Raja memiliki domba yang sudah waktunya untuk disembeli Namun ada masalah domba itu selalu menghindar ketika hendak dipotong Para Al-Gujuh Istana tidak mampu menangani domba tersebut Akhirnya Raja memberikan tugas kepada Abu Nawas untuk mencari solusi Bagaimana cara Abu Nawas menghadapi situasi ini Mari kita saksikan kisah cerdasnya dalam video berikut ini Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Al-Gujuh Istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku mendengar kecerdikanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang besar Tapi jika kau gagal aku akan menghukummu Abu Nawas tersenyum dan menyangkupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar Dan sebuah ember Sebuah ember berisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau di dekat domba Tetapi ia tidak memberikan rumput tersebut begitu saja Sebenarnya ia duduk di dekat domba dan mulai memakannya sedikit demi sedikit Sambil berpura-pura menikmatinya Melihat dari itu domba merasa penasaran dan lapar Domba itu mendekati Abu Nawas dan mencoba mengambil rumput tersebut Namun Abu Nawas dengan cerdik menyembunyikan rumput itu di belakang bumbungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada di dekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas dengan mudah menuntunnya menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Aparah Al-Ghujud dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas? Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Ghujud istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajub Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Ghujud hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kemudian Mereka menganggung sambil tersenyum penuh harap Tonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata Domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran raja memutuskan untuk memegang pisang penyembelihan dan mendekati domba itu Yang mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarangah Melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai Raja tertawa terbabak dan berkata Abu Nawas Trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil memenangkan Menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat Dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cerdas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungku hormat dan meninggalkan istana Dengan membawa hadiah serta nama baik yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal Sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagum pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana seekor domba yang tadinya sangat liar bisa berubah begitu tenang dengan sekejap hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji akan selalu mengandalkanmu jika ada masalah lain di istana yang membutuhkan kecerdikan luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya Menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berpikir tenang insya Allah selalu ada jalan luarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan Untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Yang tak mau dipotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar Seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Agujo istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku mendengar kecerdekanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah besar Tapi jika kau gagal aku akan menghukummu Abu Nawas tersenyum dan menyanggupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar Dan sebuah ember Sebuah ember berserisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya Tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau Didekat domba Tetapi ia tidak memberikan rumput tersebut Begitu saja Sebenarnya ia duduk didekat domba Dan mulai memakannya sedikit demi sedikit Sambil berpura-pura menikmatinya Melihat dari itu domba merasa penasaran dan lapar Domba itu mendekati Abu Nawas Dan mencoba mengambil rumput tersebut Namun Abu Nawas dengan cerdik Menjembunyikan rumput itu di belakang bungungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada didekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas dengan mudah menuntunnya Menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Para Al-Gujud dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal Karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Gujud istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajuk Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Gujud hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sebelumnya Menganggut sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas pun mendekati domba tersebut Lalu berbisi seolah-olah berbicara dengan hewan itu Orang-orang di sana Orang-orang yang ada di istana mulai berbisik-bisik Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas hanya berpura-pura berbicara pada domba Tapi mereka tetap menonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata Domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh Raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran Raja memutuskan untuk memegang pisang penyembelihan dan mendekati domba itu Ia mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarangah melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai raja tertawa terbabak dan berkata Abu Nawas trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cerdas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungkuh hormat dan meninggalkan istana Dengan membawa hadiah serta nama baik yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagam pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana seekor domba yang tadinya sangat liar Bisa berubah begitu tenang dengan sekejap hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji akan selalu mengandalkanmu jika ada masalah lain di istana yang membutuhkan kecerdikan luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berfikir tenang insya Allah selalu ada jalan luarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan Untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil Dan sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana Dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana Yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Yang tak mau dipotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar Seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Agujo istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku mendengar kecerdikanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil Aku akan memberimu hadiah yang besar Tapi jika kau gagal Aku akan menghukummu Abu Nawas tersenyum dan menyangkupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar Dan sebuah ember Sebuah ember berisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau Dengan cerdik menyembunyikan rumput itu di belakang bumbungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada di dekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas dengan mudah menuntunnya menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Para Al-Gujuh dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas? Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Gujuh istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajuk Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Gujuh hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sebelumnya Menganggut sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas pun mendekati domba tersebut Lalu berbisik seolah-olah berbicara dengan hewan itu Orang-orang di sana Orang-orang yang ada di istana mulai berbisik-bisik Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas hanya berpura-pura berbicara pada domba Tapi mereka tetap menonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja Paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh Raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran Raja memutuskan untuk memegang pisang penyembelihan dan mendekati domba itu Yang mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarang Melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai Raja tertawa terbabak dan berkata Abu Nawas Trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil memenangkan Menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat Dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cerdas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati Memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungku hormat dan meninggalkan istana Dengan membawa hadiah serta nama baik Yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal Sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang Yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagum pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana Seekor domba yang tadinya sangat liar bisa berubah begitu tenang dengan sekejap Hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan Mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi Bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji Akan selalu mengandalkanmu Jika ada masalah lain di istana yang membutuhkan kecerdikan Luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya Menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berfikir tenang Insya Allah selalu ada jalan keluarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan Untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang Katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil Sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana Dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana Yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Yang tak mau dipotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar Seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Agujo istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku mendengar kecerdekanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang besar Tapi jika kau gagal aku akan menghukumu Abu Nawas tersenyum dan menyanggupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar Dan sebuah ember Sebuah ember berisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau di dekat domba Tetapi ia tidak memberikan rumput tersebut begitu saja Sebenarnya ia duduk di dekat domba Dan mulai memakannya sedikit demi sedikit Sambil berpura-pura menikmatinya Melihat dari itu domba merasa penasaran dan lapar Domba itu mendekati Abu Nawas Dan mencoba mengambil rumput tersebut Namun Abu Nawas dengan cerdik Menjembunyikan rumput itu di belakang bumbungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada di dekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas dengan mudah menuntunnya Menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Para Al-Ghojah dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal Karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Ghojah istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajuk Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Ghojah hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sebelumnya Mengangguk sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas pun mendekati domba tersebut Lalu berbisi seolah-olah berbicara dengan hewan itu Orang-orang di sana Orang-orang yang ada di istana mulai berbisik-bisik Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas hanya berpura-pura berbicara pada domba Tapi mereka tetap menonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata Domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh Raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran Raja memutuskan untuk memegang pisang penyembelihan dan mendekati domba itu Ia mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarangah melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai raja tertawa terbabah dan berkata Abu Nawas trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cerdas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungkuh hormat dan meninggalkan istana dengan membawa hadiah serta nama baik yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagum pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana seekor domba yang tadinya sangat liar bisa berubah begitu tenang dengan sekejap hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji akan selalu mengandalkanmu jika ada masalah lain di istana yang membutuhkan kecerdikan luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berfikir tenang insya Allah selalu ada jalan keluarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan Untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Yang tak mau dipotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar Seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Agujo istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku mendengar kecerdekanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang besar Tapi jika kau gagal aku akan menghukumu Abu Nawas tersenyum dan menyangkupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar dan sebuah ember Sebuah ember berisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau di dekat domba Tetapi ia tidak memberikan rumput tersebut begitu saja Sebenarnya ia duduk di dekat domba dan mulai memakannya sedikit demi sedikit Sambil berpura-pura menikmatinya Melihat dari itu domba merasa penasaran dan lapar Domba itu mendekati Abu Nawas dan mencoba mengambil rumput tersebut Namun Abu Nawas dengan cerdik menyembunyikan rumput itu di belakang bungungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada di dekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas dengan mudah menuntunnya menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Aparah Al-Ghujud dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas? Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Ghujud istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajuk Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Ghujud hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kecerdikan Abun Nawas sebelumnya menganggut sambil tersenyum Penuh harap Abu Nawas pun mendekati domba tersebut lalu berbisik seolah-olah berbicara dengan hewan itu Orang-orang di sana Orang-orang yang ada di istana mulai berbisik-bisik Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas hanya berpura-pura berbicara pada domba Tapi mereka tetap menonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata Domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh Raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran Raja memutuskan untuk memegang pisau penyembelihan dan mendekati domba itu Ia mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarangah Melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai Raja tertawa terbabak dan berkata Abu Nawas Trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil memenangkan Menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat Dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cedas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungku hormat dan meninggalkan istana Dengan membawa hadiah serta nama baik yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang Yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagum pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana seekor domba yang tadinya sangat liar Bisa berubah begitu tenang dengan sekejap hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan Mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi Bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji Akan selalu mengandalkanmu Jika ada masalah lain di istana Yang membutuhkan kecerdikan Luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya Menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berfikir tenang Insya Allah selalu ada jalan keluarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka Hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan Untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang Katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil Sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana Dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana Yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu Setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Jika Abu Nawas bisa menundukkan domba Yang tak mau dibotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Pada suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ada masalah yang membuat Raja gusar Seekor domba kesayangan yang sudah saatnya untuk dipotong Selalu memberontak dan lari ketika Agujo istana mendekatinya Semua orang di istana sudah mencoba berbagai cara Namun tidak ada yang berhasil Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku mendengar kecerdikanmu terkenal di mana-mana Bisakah kau membantu kami memotong domba ini Jika kau berhasil Aku akan memberimu hadiah yang besar Tapi jika kau gagal Aku akan hukummu Abu Nawas tersenyum dan menyangkupi tantangan tersebut Ia meminta waktu sehari untuk mempersiapkan diri Pada hari berikutnya Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa seikat rumput hijau segar Dan sebuah ember Sebuah ember berisi air Sebuah ember berisi air Ia pun mendekati domba yang sebelumnya tak mau didekati siapapun Dengan tenang Abu Nawas meletakkan rumput hijau di dekat domba Tetapi ia tidak memberikan rumput tersebut begitu saja Sebenarnya ia duduk di dekat domba Dan mulai memakannya sedikit demi sedikit Sambil berpura-pura menikmatinya Melihat dari itu domba merasa penasaran dan lapar Domba itu mendekati Abu Nawas Dan mencoba mengambil rumput tersebut Namun Abu Nawas dengan kerdik Menjembunyikan rumput itu di belakang buhungnya Domba semakin penasaran dan terus mendekat Ketika domba sudah benar-benar berada di dekat Abu Nawas Ia pun segera memberikan rumput tersebut kepada domba Setelah domba merasa nyaman Abu Nawas Dengan mudah menuntunnya menuju tempat penyembelian Tanpa perlawanan sedikit pun Aparah Al-Ghujud dan Raja yang menyaksikan itu Semua sangat terkejut Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas? Tanya Raja penuh dengan rasa kagum Abu Nawas tersenyum dan berkata Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Terkadang bukan dengan kekerasan kita bisa menyelesaikan masalah Tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran Raja tertawa dan kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah besar sesuai janjinya Dan sejak hari itu Abu Nawas semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa Setelah berhasil menuntun domba menuju tempat penyembelian Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati Para Al-Ghujud istana yang sebelumnya gagal mengendalikan domba itu Kini mengamati dengan tajuk Menanti langkah selanjutnya dari Abu Nawas Domba yang tadinya begitu sulit ditangkap Kini tampak tenang di samping Abu Nawas Namun ketika Al-Ghujud hendak mendekat untuk menyembeli domba tersebut Domba itu tiba-tiba merontak lagi Semua orang pun terkejut Mereka berpikir bahwa Abu Nawas tidak akan berhasil kali ini Namun Abu Nawas tetap tenang Ia pun memandang sang raja dan berkata Wahai paduka sepertinya domba ini terlalu menyayangi hidupnya Izinkan hamba untuk berbicara dengan domba ini sebentar saja Raja yang sudah kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Sebelumnya menganggut sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas pun mendekati domba tersebut Lalu berbisi seolah-olah berbicara dengan hewan itu Orang-orang di sana Orang-orang yang ada di istana mulai berbisik-bisik Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas hanya berpura-pura berbicara pada domba Tapi mereka tetap menonton dengan penuh rasa penasaran Setelah beberapa menit berbicara pelan-pelan Abu Nawas bangkit dan berkata kepada raja paduka Domba ini menyampaikan pesan bahwa ia rela disembeli Tapi dengan satu syarat Raja yang terkejut mendengar ucapan Abu Nawas bertanya Apa syaratnya Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata Domba ini ingin disembeli oleh tangan paduka sendiri Dia ingin merasakan kemuliaan disembeli oleh raja yang agung Raja pun tertawa mendengar kelakar Abu Nawas Meskipun terdengar aneh raja merasa terhibur dengan kecerdikan tersebut Karena penasaran raja memutuskan untuk memegang pisang penyembelihan dan mendekati domba itu Yang mengejutkan domba itu tidak merontak lagi Ia tetap tenang ketika raja mulai melaksanakan tugas tersebut Semua orang di istana terpengarangah Melihat bagaimana domba yang tadinya tidak terkendali itu Kini justru tenang di tangan raja Setelah prosesi selesai Raja tertawa terbabak dan berkata Abu Nawas trikmu sungguh luar biasa Kau tidak hanya berhasil memenangkan Menenangkan domba ini Tapi juga membuatku terlibat Dalam prosesi yang mengesankan Kau memang cerdas dan selalu menemukan cara yang tidak terduga Raja pun dengan senang hati memberikan hadiah yang lebih besar dari yang ia janjikan sebelumnya Abu Nawas membungku hormat dan meninggalkan istana Dengan membawa hadiah serta nama baik yang semakin harum di seluruh kerajaan Dari hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal Sebagai orang yang cerdas Tapi juga sebagai seorang Yang mampu membuat raja sendiri terlibat dalam kelakar yang menyenangkan Setelah raja berhasil menyembeli domba dengan tenang Semua orang di istana merasa lega sekaligus kagum pada Abu Nawas Mereka masih tidak percaya bagaimana seekor domba yang tadinya sangat liar Bisa berubah begitu tenang dengan sekejap hanya karena kecerdikan Abu Nawas Raja dengan wajah penuh kegembiraan mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sungguh kagum dengan cara menghadapi domba ini Kau telah membuktikan lagi bahwa kecerdasan dan kelicikanmu tidak tertandingi Aku berjanji akan selalu mengandalkanmu jika ada masalah lain di istana yang membutuhkan kecerdikan Luar biasa seperti ini Abu Nawas dengan senyum khasnya Menjawab Paduka hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan Kadang masalah yang tampaknya besar hanya butuh pendekatan yang berbeda Selama kita sabar dan berpikir tenang insyaallah selalu ada jalan keluarnya Raja pun menganggu setuju Ia kemudian memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Berupa harta dan tanah yang luas Namun Abu Nawas menolak hadiah sebesar itu dengan sopan Paduka hamba merasa cukup dengan kehidupannya sederhana Hamba hanya memohon doa agar selalu diberikan kecerdasan untuk membantu paduka di masa-masa yang akan datang Katanya rendah hati Raja pun tersenyum dan akhirnya memberikan hadiah yang lebih kecil Sesuai permintaan Abu Nawas Setelah itu Abu Nawas pamit dari istana Dengan hati senang meninggalkan para penghuni istana yang masih berbicara tentang kecerdikan dan kelucuannya Dan begitu kisah ini menyebar ke seluruh negeri Semakin banyak orang yang menghormati Abu Nawas Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena sikap rendah hatinya Nama Abu Nawas pun semakin harum Bukan hanya di telinga rakyat biasa Tetapi juga di kalangan bangsawan dan para pembesar kerajaan Sejak hari itu Setiap kali ada masalah pelik Orang-orang selalu berkata Jika Abu Nawas bisa menudukan domba Jika Abu Nawas bisa menudukan domba Yang tak mau dipotong Maka tak ada masalah yang tak bisa ia selesaikan berikutnya Tamat Sahabat Kisah ini mengajarkan kita beberapa hikmah penting Pertama kecerdikan adalah anugerah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah Yang kedua Menghadapi kesulitan dengan kepala dingin dan menggunakan akal sehat Bisa mendatangkan hasil yang lebih baik daripada mengandalkan kekuatan semata Ketiga Tidak ada baiknya Kita selalu meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Agar setiap masalah yang kita hadapi diberikan jalan keluar yang terbaik Allahmu'alam bisawaf Demikianlah kisah penuh hikmah dari kisah Abu Nawas kali ini Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas Jalan menghadapi setiap masalah Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT Dalam setiap langkah hidup kita Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya Yang tak kalah seru dan penuh hikmah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa